Intro Dalam penerapan ini, Allah memakai perangkat-perangkat Jadi ini, kalau ini DPR dan Presiden Ya, DPR dan Presiden Allah Presiden alam semesta Malik ya Nah, dan ini perangkat-perangkatnya Apa perangkat Allah? Al-Malaika Jadi di bawah ini, Allah ada Malaika Termasuklah untuk menopang arasnya Allah Itu ada delapan Malaika Sebukan ada delapan Mengapa Allah memakai Malaika? Sementara Allah kan puasa Inna Allah ala kulisya'in wali'in Kenapa Allah pakai Malaika? Allah yang langsung Ini bukan melunuhkan Allah itu lemah Karena lemah itu sebab makhluk Mustahil Allah bersebab lemah Inna Allah haqawiyun Salah satu asma'u sunnah itu kan? Qawiyun itu maha kuat Allah tak lemah Kenapa dipakai sini? Kalau Allah tidak buat seperti ini Manusia tidak tahu organisasi Karena yang mengajarkan organisasi itu Allah subhanahu alaihi'in Ini organisasi Ini perangkat-perangkatnya Malaika Ada bagian transportasi dan komunikasi Malaika apa itu? Jibril Menkumham Siapa? Israel Ya Israel Ya Bagian pertahanan dan ketahanan Termasuk penjaga penjaranya Yaitu Ada Malaikat Ridwan Ada Malaikat Malik Ada Malaikat Zabani Ada Malaikat Zabani Menurut 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 Sehingga Sehingga Itu Malaikat Nah Malaikat itu banyak Tapi secara organisasinya Dibantu kepada Berapa menurut teknologi Ketika Sepuluh Nah Sepuluh Itu cara hitungnya Pilih yang berpasangan Pilih yang tidak ada Yang bukan tidak ada pasangan Tapi yang tidak disebutkan pasangan Mana? Iya Rokir Dit pasangannya Kiroman Ketidit Apa lagi? Ridwan Malik Malik Mungkar Jibril Israel Cari yang pasang-pasangannya Kemudian hitung yang dua lagi Jadi Ini kita Ini secara organisasinya Ya Itu Bagi Tapi Mereka Membanyakan Ada pendapat Mengatakan Malaikat Israel Itu bukan satu Dua pendapat Ada mengatakan Karena dia Alam baik Tidak tahu Kita kan Tapi dalam Ada mengatakan Malaikat Israel Malaikat Israel Itu banyak Ada mengatakan Satu Satu saja Cuma Kalau dia Lepaskan sayapnya Maka Baik Lepaskan Timur Barat Itu penuh Jadi Kalau muncullah Malikat Jibril Sekarang Tidak ada Tempat kita Habis Dan Mengatakan Malikat Itu Banyak Apa Buktinya Banyak Dalam Nabi Orang Diazab Dalam Kubur Satu Kali Dia Mengazab Dia Malikat Itu Kemudian Dia Pergi Dia Tidak Akan Kembali Lagi Dalam Diaman Berarti Persementara Azab Dia Terus 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 Pergi Azab Sudah Ditempelin Di Pergi Dia Datang Lagi Yang Lain Mengazab Dia Pergi Datang Lagi Yang Lain Itu Tidak 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 Kembali Dia Berarti Banyak Malikat Itu Yang Jelas Apa Banyak Atau Sedikit Ya Dengan Sini Suatu Organisasi Dan Proposional Sekali Malikat Maut Dia Tidak Akan Bisa Jadi Malikat Isra Jadi Masjidat Israfil Kenapa Karena Israfil Itu Memang Profesional Memang Bersetropet Bagaimana Kekuatannya Bagaimana Apanya Udah Ali Dari Sini Ini Menteri Menteri Allah Subhanahu At Kalau Kita Bawa Kepada Pergi Sini Cuman Ini Profesional Di Bidang Kalau Kita Menteri Juga Maling Juga Penipu Juga Bisnis Juga Penipu 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 Kenapa Karena Manusia Dikatakan Multitalent Kenapa Kita Multitalent Kenapa Multitalent Karena Kita Punya A Suatu Organisasi Sebesar Organisasi Ini Harus Ada Konstitusinya Harus Ada Aturan Mana Aturannya Alkitab Ya Kitab Dari Adam A.S. Sampai Kembali Lagi Mas Ada Sof Ada Kitab Namanya Sama Ya Jadi Kitab Pertama Kecil Sof Namanya Sof Itu Lemar Lemar Karena Masyarakatnya Sedikit Tentu Tidak Mungkin Dikasih Kitab Masyarakatnya Sedikit Kelakuannya Sedikit Maka Aturannya Sedikit Semakin Besar Organisasi Semakin Banyak Kelakuannya Semakin Tebal Aturannya Maka Kita dulu Pertama Indonesia Mereka Udeh 45 Cukup Kan Sekarang Tidak Cukup Batang Tubuh Udeh Itu Dikembang Lagi Kenapa Sesuai Perkembangan Zapat Seperti Laporan Ada Antara Nabi Rasul Yang Dapat Suhuf Saja Ada Yang Dapat Kitab Ada Yang Dapat Dua Dapat Suhuf Dapat Kitab Siapa Musa Suhuf Ibrahim Musa Dapat Suhuf Dapat Lembaran Dia Kena Musa Paling Berat Siapa Musuhnya Pergilah Keterun Kerana Dia Adalah Mereka Bata Saja Dapat Dua Dia Suhuf Dapat Lembaran Lembaran Ajarannya Dapat Kemudian Ini Ada Suhuf Ada Kitab Sampai Kitab Al-Quran Itu Penempurnanya Ini Al-Quran Nah Ini Al-Quran Jadi Allah Malalui Malaikat Turunkan Undang Undang Kepada Rasul Jadi Rasul Ini Sebagai Siapa Mursalir Rasul Mursalir Sebagai Dukti Sallallahu Subhanallah Berarti Perwakilan Allah Dibukabun Jadi Presiden Presiden Dunia Akhirat Siapa Allah Subhanallah Watt Presiden Dunianya Inilah Jalan Alam Semesta Ini Itu Adalah Presiden Allah Yang Ngatur Tapi Dalam Khusus Mengatur Hubungan Manusia Allah Utus Lagi Siapa Namanya Rasul Ini Adalah Utusan Karena Allah Rasul Ini Adalah Karena Allah Ini Mengutuskan Rasul Sebagai Perwakilan Dan Allah Subhani Untuk Mengatur Manusia Maka Terbentuklah Dari Dua Kalimat Sahat Di Siti Kenapa Karena Apa Apa Yang Dibawa Rasul Ini Itulah Yang Bersubat Dari Allah Maka Kalau kita Berjanji Dengan Allah Sama Janji Kita Dengan Rasul Kita Khianati Allah Sama Dengan Mengkhianati Rasul Mengkhianati Rasul Sama Dengan Mengkhianati Allah Gitu Caranya Disini Lahirnya Ashwadu Allah Ashwadu Allah Ashwadu Ini Al-Quran Ashwadu Allah Ini Asun Asun Al-Quran Asunah Atau Al-Hadis Tarak Teh Hukum Amra In Natul Abad Antara Satu Imah Kitab Allah Sunnah Terasun Aku tinggalkan Kepada Kalian Dua Perkara Kalian Tidak Sasad Selama Lamanya Selagi Masih Kena Berpegang Kepada Tidak Mana Al-Quran Dan Sunnah Berarti Apa Kalau Berpegang Pada Sunnah Runti Perjalanan Kita Pasti Mulus Mulus Pasti Mulus Kalau Kita Tinggalkan Pada Sunnah Pasti Hidupan Kita Berantakan Kenapa Karena Allah Yang Menciptakan Laki Dalam Ini Allah Yang Menciptakan Kita Allah Maha Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Dan Allah Maha Tahu Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Oleh Hamba Nah Akharif Kirimlah Kita Pertunjuk Pertunjuk Kehidupan Kalau Kita Ikuti Pertunjuk Pertunjuk Itu Pasti Tak Ada Masalah Cuma Sayangnya Kenapa Tidak Ada Masalah Quran Kan Ada Kenapa Ada Masalah Jawabannya Karena Yang Di bawah Manusia Siapa Iblis Iblis Ini Masalah Iblis Sama Serta Ini 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 Yang 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 Buat Masalah Manusia Siapa Adam Yang Turun Dari Nereka Itu Dari Surga Itu Adam Iblis Iblis Turunlah Kalian Semua Kalau Adam Menyawa Saja Apa Bahasanya Bahasanya Ihbito Turunlah Kalian Berdua Dalam Quran Ada Dua Ihbito Ada Ihbito Ada Ihbito Itu Untuk Adam Turun Turunlah Kalian Semua Siapa Karena Adam Sudah Makan Buah Hurti Bersama Hawa Penyebabnya Dia Makan Adalah Maka Adam Hawa Iblis Harus Turun Terun Maka Allah Wakti Wakti Bahas Kurnah Bitu Minha Jami Amfa Mayat Yakum Pilih Huda Falah Haufun Aleihim Walah Ya Zan Turunlah Kalian Ke Bumi Adam Hawa Eh Adam Anak Cucu Nabi Adam Siapa Yang Mekuti Huda Huda Siapa Yang Mekuti Undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Tak Perlu Takut Dan Dia Tidak Perlu Sidi Hubungan Antara Rasul Dengan Al-Quran Rasul Maka Inilah Kalau Adam Hawa Turun Iblis Tinggal Di Surga Aman Tidak Aman Aman Menurut Kita Aman Tunggu Dulu Atau Adam Dan Hawa Di Surga Iblis Turun Ke Bumi Aman 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 Sekarang Adam Hawa Dengan Iblis Turun Ke Bumi Ini Yang Membuat Kita Tidak Aman Tetapi Setelah Kita Kaji Kaji Nah Kalau Iblis Tidak Turun Ke Bumi Tidak Aman Tidak 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 Aman Itu Kata-kata Aman Itu Ada Karena Apa Karena Ada Bahaya Karena Ada Gelisah Karena Ada Ancaman Enak Aman Bola Kaki Itu Kan Ada Kesebelasan Coba Kita Laki Laki Nggak Ada Perempuan Naksu Dikasih Perempuan Nggak Ada Berarti Tidak Kebutuhan Butuh Kita Kepada Iblis Ayo Butuh Kita Sangat Butuh Sekali Kalau Iblis Pension Dini Kalau Iblis Pension Dini Apa Akibatnya Depertemen Pendidikan Tutup Polri Tutup Tentara Tutup Dinas Dinas Tutup Orang Ada Patuh Semua Nggak Ada Yang Menanggar Ayo Penting Kita Iblis Penting Tapi Penting Kita Kepada Iblis Bukan Dengan Iblis Itu Kita Bersyukur Rahimlah Ya Allah Allah Ciptakan Iblis Kalau Tidak Tenang Tidak Tenang Juga Maka Allah Katakan Wakhala Minakum Az-Wajah Kami Jadikan Kamu Berpasang Pasangan Semua Makhruf Ini Ada Pasangan Di Kira Allah Tidak 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 Pasangan Tapi Malaikat Malaikat Ada Pasangan Semua Cuman Kita Tidak Tau Quran Mengatakan Setiap Sesuatu Ada Pasangannya Kamu Tidak Tau Pasangan Pasangan Kita Kita Tengok Malaikat Rakit Antit Ada Pasangan Baik Penjata Baik Penjata Borok Semua Malaikat Itu Ada Pasangan Pasangan Tidak Tau Apa Pasangan Tidak Pasangan Jangan Pasangan Malaikat Pasangan Ikannya Kita Tidak Tau Cuma Tidak Ikannya Tidak 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 Orang Kita Kadang 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 Tidak 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 Ini namanya Casey. Ada software, ada handwritten. Bisa sama, tapi softwarenya? Beda. Setiupan komputer itu bisa sama, tapi isi dalamnya? Yang satu ledet-ledet ya. Bisa kita lambatkan yang satu itu pasti lagi. Ini kita tengok organisasi Yahya besar ini. Maka untuk mengimbangin ini, Allah berikan untuk tunjuk. Supaya mana jalan manusia, mana jalan malekat, dan mana jalan manusia, maka ditolongkan sebagai orang-orang. Kita tidak boleh jadi malekat dan tidak boleh jadi setan. Itu adalah manusia seuntungnya. Jadi manusia seuntungnya itu, kata swarta dulu. Ustaz mengatakan, manusia seuntungnya adalah manusia yang tetap menjadi dirinya sendiri. Tidak menjadi malekat. Ada, ada orang yang berupaya jadi malekat. Ada. Pada zaman Rasulullah, namanya Rahid. Rahid itu hitungan dari 3 sampai 10. Yang waktu itu tiga orang datang kepada Rasulullah SAW, boleh bertanya. Disabuk oleh Aisyah. Maka dia bertanya kepada, Hai wa Aisyah, kami tidak nikah-nikah. Kenapa? Mana mau ibadah saya tidak nikah, tidak mau ibadah. Mana yang hebat ibadah kami daripada ibadah hasil. Yang satu apa? Kami ibadah siang malam. Puasa. Puasa siang malam. Ya. Jadi, puasa, tak makan, tak makan, tak makan, mungkin cuman ikut, menemang, apa-apa. Jadi, katanya, mana yang bagus ibadah kami daripada ibadah Rasulullah. Yang satu, ibadah tak pernah tidur. Yang satu, tak pernah nikah. Yang satu, puasa terus. Kurang nanti sama-sama. Nabi mendengar perbicaraan orang. Aku kata Nabi, Nah. Anda, saya berhormat. Saya ini bos segala umat. Saya penghulu segala umat. Bahkan bukan segala umat. Tapi, saya berhormat. Pemhulu segala Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad, salah satu bos. Walaupun perguruan aku tak sombong. Aku puasa dan aku berbuka. Aku menikah dan aku punya anakku terunan. Aku tidur malam dan aku juga beribadah. Mana? Tak mungkin pula orang ini lebih hebat daripada Nabi. Berarti, yang tak pernah nikah-nikah siapa? Malaikat. Yang tak pernah kemakan-makan? Malaikat. Yang tak pernah kemenikah? Malaikat. Yang ibadah terus, tak sampai terus? Malaikat. Berarti, ada upaya manusia ini untuk menyayu malaikat. Tidak boleh haram pemindu. Harusam semua tahu. Sebaik berpuasa adalah puasaan. Kalau ada orang puasa tiap hari berdosanya. Berdosa. Karena sebaik-baik puasa. Allah yang membuat sehari puasa dan sehari tidak. Itu yang paling baik puasaan. Kalau puasa tiap hari itu kan lebih baik? Tidak. Tidak lebih baik. Kenapa? Karena akan bisa mendorongkan imun. Ya, imun tadi dimana? Dalam makanan mainan. Olu puasa terus. Bisa. Makanya, ini kita tengok. Kita mengikuti jalan manusia. Ini jalan malaikat. Ini jalan manusia. Ini jalan satuan. Walah tatamiyoh utwati syatuan. Jalan yang kamu ikuti. Yaiwa ladhina amanul khulufi silmi ka'afa. Orang beriman. Masukkan ke jalan muslim. Ini jalan dengan sejarah penyeluruh. Walah tatamiyoh utwati syatuan. Jangan kamu ikuti. Innahu lakum aduh mubim. Karena ini musuh kamu. Kamu mau ke syurga. Iblis syatuan mengajaknya dimana? Itu musuh namanya. Sampai sini paham kan? Nanti sementara lagi kita buat tanyaan. Oke. Nah. Jadi. Karena itu adalah ini. Ini jalannya manusia. Nah. Jangan jadi malaikat. Jangan jadi Iblis. Tapi jadilah. Manusia. Seperti apa? Jalan manusia. Ini nanti yang kita tetap menjalankan. Ini awal-awalnya. Nah. Jadi kalau begitu. Allah. Malawi malaikat. Menteri-menterinya ini. Turunkan undang-undang. Kepada rasul sebagai perwakilannya. Risalah. Nah. Rasul. Uda Linnas. Sampaikan. Untuk itu kepada manusia. Manusia. Lalu. Mengapa Allah turunkan kitab itu kepada manusia. Iblis tak dapat. Malaikat tak dapat. Minatang tak dapat. Kenapa kepada manusia? Karena memiliki nafsu. Nah. Karena memiliki nafsu. Menteri-menterinya. Ah. Bagus. Yang ketiga apa itu? Nah. Karena manusia punya ah. Akal. Oh. Kalau punya akal sama dengan malaikat. Nggak. Karena manusia punya naf. Nafsu. Kau langsung sama dengan saya Iblis. Nggak. Nggak. Oh. Nggak. Karena punya hal kalb. Hah. Hati-hati. Hati tidak ada pada malaikat. Hati tidak ada pada Iblis. Maka mereka tak perlu hati-hati. Iblis. Iblis tak ada hati-hati. Hati-hati Iblis ya. Hati-hati Iblis ya. Nggak pernah hati-hati Iblis. Eh. Iya lah. Bukan iya juga. Om iya bener ya. Bener ya. Ini yang membedakan. Inilah dikatakan rohani Ini membedakan manusia Walaupun akal, mereka berangkal Nafsu, Iblis punya nafsu Yang membedakan manusia adalah Akal, jiwa, dan hak Ini dimana datangnya Dimana tempatnya? Akal, jiwa, dan nanti dimana tempat Ini tempatnya di sudur Sudur artinya? Dada Oh, di dada Iya Alla diwas Wisu Fi Sudurin Minal jirna jiwan Bisikan Iblis dan setan itu Bisikannya dimana? Di sudur Bukan di hati saja Selama ini kita tahu pak bisikannya dimana? Di telinga Nah, di telinga ya Itu bisik-bisik kita enggak ya Atau bisik yang dikasih ke telinga Iblis itu membisik di akal kita Di jiwa kita Di hati kita Faham? Faham Ini kita tengok Kita pindahkan sudurnya disini Ini Sudurnya Sudur Datanglah kepada Firaun Karena dia sudah ngaku jadi Tuhan Dia adalah Melewati batas-batasnya Apa Doa Nabi Musa ketika menjumpahkan Ketika menjumpahkan Ketika menjumpahkan Firaun Rauh kudis Rauh ni Satri Yang Allah dapatkan Dada Di dada itu apa? Luaskan akal Ku bisa debat dengan Firaun Dan luaskan jiwaku Supaya bisa menerima inah-inah Dari Tuhan Lapangkan hatiku Supaya tidak emosi Jadi sudur itu ini Ada orang mengatakan akal disini Kenapa? Boleh juga Karena akal itu dari otak Maka disini namanya Mughul Al-mughul Mughul itu otak Semua punya otak Kami punya otak Bami punya otak Anjir punya otak Kami punya otak Semuanya Tapi tidak semua otak Itu kan? Akal Dan mugh akal jiwa hati Namanya fitrah Haa Kulum maulunin Muladu alal Fitrah Setiap yang lahir Itu lahir dari Dari dada dada Punya otak Punya akal Punya jiwa hati Cuma bergembang Secara bertahan Fitrah namanya Cuma yang merubah jiwa Yang merubah akal Yang merubah jiwa Yang merubah hati Itu siapa? Ibu dan Bapak Kalau ini Demin Quran Fitrahnya tertahan Kalau tidak ada Quran Hadis nabi Maka fitrahnya Sudah rusak Dia rusak Iblis dan setan Maka Sentral setan Menggoda Kepada ini Alla jiwa sufi Sudur Jangan digoda Iblis Otaknya Akalnya Jiwanya Dan Jadi disini Makanya Akal jiwa nanti Harus apa Harus dia ikram Hayi orang-orang Makan ikram Hayi orang yang berakal Bacalah Bacalah Nih Bacalah Apa yang dibaca? Al-Quran Supaya apa? Supaya tidak dilanggu oleh saya Makasih Kita baca Quran Kita baca dulu Alhamdulillah Minasya Alhamdulillah Tapi Kok banyak Quran Alhamdulillah Kepasih tanam juga Karena Quran Cuma sampai Ditegurungkannya Oh Tidak ada Nah Tidak sampai Tidak ada Maka disini Ada Enam Prosesnya Enam Supaya dia Tidak digoda oleh Setan lagi Yang pertama Apa? Baca Yang kedua Apa? Mengerti Mengerti itu arti Mengetahui arti Terjemahan Terjemahan Quran Yang ketiga Faham Ini Tafsir Quran Nah Baca Mengerti Fahami Apa beda Apa beda Mengerti dengan memahami Mengerti itu terjemahan Apa beda Antara terjemahan Quran dengan Tafsir Tanpa izin Tanpa kasih Sayang Nekau Ya Allah Karena Engkau Yang Menggerakkan Saya Yang Engkau Yang Mengberikan Segala Niman Kepada Saya Sehingga Saya Bisa Melakukan Atta Bukarian Karena Semua Perkuatan Ini Kasih Saya Allah Allah Mana Dalam Anah Dalam Anah Tafsir Jadi Kalau Terjemahannya Begitu saja Tak Menusup Di hati Kita Tapi Kalau Sudah Diri Nah Maka Karena Tidak Ada Bukarian Misalkan Kita Lihat Digerak Kalau Yang Maha Pengasih Maha Setiap Bacalah Saya Kenapa Dengan Amu Nama Engkau Allah Yang Maha Pengasih Nanya Aku Berjata Bisa Berjata Bisa Aku Tidak Dapat Berjata Dengan Mengingat Seperti Itu Dia Akan Memberikan Wabimah Rizad Nahu Jadi Ini Beda Arti Dengan Mengerti Orang Kita Banyak Kadang Kadang Dia Masih Dikodak Baca Kur'annya Kenapa Dia Membaca Mengerti Arti Kadang Kadang Banyak Baca Tidak 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 Karena Kita Memahami Setelah Mengahami Satu Dua Tiga Empat Mengahami Menghayati Menghayati Itu namanya Tadabur Ada Tadabur Quran Ada Tadabur Allah Ada Ayat Quran Ada Ayat Kauniah Ayat Anam Selamat Amin Kami Lihatkan Tanda 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 Bersanyi Kami Di Alam Semesta Dan Dalam Diri Mereka Sini Ini Adalah Setelah Dia Menghayati Itu Hayat Tentanya Hidup Jadikan Quran Itu Kehidupan Kita Di Mata Ada Raya Quran Da Rambut Ada Kur'an Di Hati So, dari Joram sampai ke Al-Quran, isinya Al-Quran. Artinya inilah, dikatakan Nabi itu lah Quran yang musim, Quran yang berjalan. Dan yang berdasar, makhlukur akhlak Al-Quran, air asa apa akhlak Nabi SAW, lukukur Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Artinya, diripada berita Nabi itu, penghayatannya terhadap Al-Quran. Kalau di mata ada Quran, mata ini tidak senang dia menengok yang haram, tapi senang dia menengok yang haram. Kalau Al-Quran sudah ada Quran, dia senangnya memoji-moji, tidak senang dia menjanji. Jadi, sunnah arpal semuanya. Kalau dia sudah menjadi darah daging kita, menjadi kehidupan kita, maka otomatis dia akan mengaman. Nah, aman. Terakhir, aman. Apa aman? Aman itu syarat yang baru terima apa? Tiflas. Tiflas. Dari ikhlas ini, barulah Iblis syaratan. Apa kata Allah? La'al-guyan nahum ajima'in. Aku kata Iblis. Ya. Maka kata-kata Iblis itu tunggal. Iblis itu tidak banyak. Yang banyak syaratan. Satu orang, satu Iblis. Satu orang, satu Iblis. Satu orang, satu Iblis. Tapi syaratan, satu orang, satu Iblis, dua syaratan. Kenapa? Iblis itu kelakuan yang, orang yang berkelakuan Iblis namanya syaratan. Jadi, syaratan itu syaratan. Kalau? Syaratan itu syaratan. Apa? Memesikkan yang buruk-buruk itu adalah syaratan. Syaratan. Iblis memesikkan. Maka Iblis juga syaratan. Iblis itu, syaratan Iblis itu adalah syaratan. Syaratan Iblis itu namanya syaratan. Jadi, orang yang berkelakuan Iblis namanya? Syaratan. Syaratan. Yang tidak mau, maka Iblis ini adalah jinn reformasi. Jinn reformasi mengeluarkan diri dari kelopok jinn. Jadi, nenek moyang yang ada Iblis itu adalah jinn. Cuma karena dia tak mau sujud, fasa jadu illa, baru namanya Iblis. Kalau jinn, sujud ya. Sama, jinn manusia kan ibadah kepada Allah. Cuma jinn dari api, manusia dari tanah. Iblis dari api juga. Kenapa? Dia keluar dari kelopok jinn. Tidak mau sujud kepada Allah. Nah, yang saya ingin katakan tadi, mana tadi itu? Iblis mengatakan apa? Aku akan selerwakan semua manusia. Apa? Iblis sama manusia kita, dia bertegak. Iblis saya akan menyelerwakan ke saya, Iblis ini akan menyelerwakan ke saya, akan menyesatkan semua manusia, ajma'in semuanya. Kecuali hamba-hamba engkau yang Iblis. Jadi, siapa yang bisa digoda oleh Iblis? Iblis. Nama untuk Umar. Iblis ikhlas. Wama umiru illa liyang buddha. Muqtisi inilah. Dan mereka ada perintah, malah mereka untuk beribadah, atau ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena Iblis tidak akan bisa menggoda orang yang ikhlas. Maka, ketika Umar belum atas lewat, Iblis itu tidak mau dia lewat, dia jauh. Kalau kita tidak, kita nyati setan, saya akan nyati kita. Makanya ketika pergi melantar jumrah di diapatur, pas dia melihatnya, muncul di buka setan. Eh, sama-sama setan yang melempar. Gitu ya? Kamu dulu waktu di Indonesia, di sini melempar saya lagi. Jadi, ini melempar. Sama-sama setan yang melempar. Jadi, ini proses ikhrok. Itu badan ikhrok dengan telawa. Maka, kalau tidak ada musabakoh kiraatil Qur'an. Kenapa? Kiraat itu ikhlas. Ikhlas itu nilai siapa? Allah Subhanallah. Dewan Hakimnya Allah Subhanallah. Yang ada, musabakoh kiraatil. Karena kiraatil itu membaca. Membaca itu hukumnya banyak pendek, penyambungan, apa-semuanya. Itu beda antara kiraat. Anilah, kita berjalan sikit kita berjalan sempat ini. Sebab, banyak-banyak kita ngaji ini. Banyak ngaji. Banyak lupa. Banyak, ada dikit ngaji. Bikin-bikin. Bapak anda ngaji-ngaji. Banyak orang takut ngaji-ngaji. Sampai sini. Ayo, ada yang mempertanyaan? Silahkan. Salam. 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 Saya masih kurang. Saya masih mau pertanyaan. Banyak, 5 pertanyaan. Boleh, boleh. Boleh. Masa satu, sekarang kayaknya. Jadi, ini kan bisa organisasi atau yang dibuat oleh Allah. Allah. Itu, ngaturan alam semesta. Ngaturan alam semesta. Termasuk manusia. Termasuk manusia. Apakah sebelum manusia menciptakan aturan ini sudah ada? Nah, itu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Karena, apakah ini aturan setelah manusia ada atau aturan sebelum manusia ada? Dan yang kedua, itu, dua kalimat syadat, itu, saudara-saudara. Allah, saudara-saudara. s-saudara. Nah, pada saat nabi yang lain, sebelum menemukan Rasulullah, apakah syadatnya sama atau beda. Bagus. Kita tanya-tanya luar. Nah, yang ketiga, maaf ya. Jadi, di situ ada akal, jiwa, dan juga hati. Nah, pada saat manusia ada penyakit, misalkan penyakit, di dalam akal atau jiwa. Nah, atau hati, atau misalkan hati itu termasuk proti jiwa juga, atau hati akal juga. jadi manusia itu kan, ya kita lah. Tadi Ustaz sampaikan, ada asetan juga. Ada, ya bisa disebut setan, makanya ada, ibu-ibu kalau menyebut anaknya, jangan sebut anak setan. Tapi ternyata, ya Pak, ada juga setan yang di dalam. Jadi, memang telah berada. Supaya Ustaz jangan lupa, yang pertama dulu, kita selesai. Ya Ustaz. Supaya Ustaz jangan lupa, yang pertama? Yang pertama, yang pertama, aturan ini, sebelum, aturan ini, semenjak khalapas samawati, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, aturan itu sudah ada. Cuma, aturan itu, sesuai dengan, kehendaknya. Karena makhluk-makhluk itu kan, tidak bernyama. Seperti, apa, perperilahan matahari dan bulan itu, sudah diatur semula jadi. Sudah ada. Dua. Dua kedua, dua kalimat syahadat. Apakah di setiap rasul, atau hanya di rasul dua dua? Kalimat syahadat ini, adalah sama untuk nabi dan rasul. Jadi, dari Adam AS sampai ke orang Muhammad, apa syahadat itu? Pernah kita dengar, asyadatatat Allah, anak musya rasulullah. Tidak, kenapa? Ini, pandai ceritanya, saya menyusunikan. Pertama, Allah menciptakan Adam AS, dalam surat, dalam firman Allah SWT, yang dikatakan, pertama, Allah menciptakan, dan Adam AS, dia berbentuk, min sal sali kal fahkar. Bentuk tembikar. Tembikar itu apa? Candy-candy yang buat cina-cina, dan tanah-tanah yang jadi dibuatlah bentuk patung itu makanya haram membuat patung karena pertama Allah menciptakan sebelum ditiupkan, wah itu bentuk patung kerangka itu selama 40 hari selama 40 hari kemudian setelah itu apa selama 40 hari itu dibuat kemudian setiap lewat iblis dan syaitan ini ditendang patungnya kenapa? karena Allah sudah beritahu kepada mereka ini jahilul fil-ardi ini jikal bakal menjadi penguasa di bumi iblis tak senang dia, oh ini saingan kita ini musuh kita ditendang, ditendang, jinn waktu itu jinn jinn dulu ya ditendang, ditendang maka setan itu musuh aku dari dulu sekali kamu ngasihkan hidup waktu itu ambil jadikan dia musuh selama-lamanya nah, jadi setelah itu apa setelah dia jadi 4 bulan 3 kali 4 2 12 berarti 120 hari sama dengan janik janik kan itu 4 bulan baru ditiupkan rohnya ketika Allah menurutkan rohnya maka patung patung yang berbagi patung tadi jadilah dia Adam 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 kemudian apa? setelah kejadian Adam kemudian dia melihat ke atas karena Adam ini sudah dibekali dengan ilmu sudah dibekali dengan instalkan ilmu dia cerita diinstalkan ilmu sekali dia sudah bisa membaca dibacanya menurut dibaca la ilaha illallah muhammadun rasulullah inilah yang kita kentang dengan nur muhammad laulaka laulah mahrad tena adal aflam kalau bukan aku tidak menciptakan lagi di alam semesta jadi alam semesta beserta Adam dan Hawa kita sekarang ini dari nur muhammad dari nur muhammad meskipun jasadnya rohaninya sudah puluh muhammad itu tapi jasmani lahir maka waktu israq amiran itu memperkenalkan nabi rasul sudah kenal dengan muhammad kenal dimersahkan semuanya cuma mana orangnya muhammad itu maka waktu israq amiran oh ini muhammad oh ini takut-takut dia dengan semua semua nabi itu karena mereka untuk kenal 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 wajahnya jadi sahadatnya sama yang ketiga yang tadi sudah sakit jiwa akal ini ini tak kemungkinan sakit ini tak kemungkinan sakit kecuali daripada maka orang yang hilang akalnya terganggu akalnya namanya sakit jiwa maka di rumah sakit jiwa kalau akalnya sakit jiwanya sakit pasti hatinya sakit bukan sakit hati hati itu disini bukan sakit hati sama orang bukan itu maksudnya sakit hati itu kalau hati itu sakit berarti niat tidak berfungsi lagi sedangkan ibadah itu perlu kalau dia suka gila ada sholat lagi maka ini agama kita bahas ini agama adalah akal agama bukan agama diakal-akali agama itu satu paket dengan akal tidak beragama begitu orang tak beragal kenapa? kalau rusak akalnya rusak dikuat kalau rusak dikuat hatinya rusak kalau rusak hati hati rusak hati ini tidak bisa mengenal baik orang gila tidak tahu dia kemak dia kemak orang mak dia deco orang juga deco orang gila kemak dia tidak tahu dia mana bininya tapi mana bininya orang maka dikatakan rohani maka kita kenapa bisa mengikuti kajian serta teman rohani karena kita sehat cuma emang orang gila tidak apa tidak bisa kita kasih mana maka ada lima yang mesti yang wajib kita pelihara kalau tidak bahaya sekali pertama adalah menjaga agama yang kedua menjaga akal yang ketiga menjaga diri keempat menjaga harta kalimat menjaga keturunan jadi ini wajib jangan-jangan wajib kita pelahara kenapa dan ini hubungannya dengan ini kan selagi quran masih dipihara akal pasti sehat pasti sehat kalau sehat akal min sano inkobresano artinya apa dalam tubuhnya terdapat jiwayang itu sangat di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat itu yang paling tepat kenapa karena pengaruh kesehatan itu dari dalam tubuhnya ada ada salah satu ketika pada zaman dulu ibu ini sakit berobat sini tak sihat berobat sini tak sihat berobat sini tak sihat jadi anak-anak dikumpul barangkali karena adik kita abang kita belum pulang sudah berapa tahun tidak pulang mungkin itu yang dulu ditelepon setelah ditelepon mak dikumpul pulang menengok anak datang langsung berdiri berasal mana dah sanggup duduk dah sanggup langsung berdiri sehat dari mana kesihatan bukan kesihatan di badan yang sehat terdapat akal yang terdapat dua 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 Terima kasih telah menonton!